Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut. Share screen-nya sudah. Tampak, Ustaz. Izin memulai, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tema diskusi kita pada pertemuan kali ini, yaitu pemikiran demokrasi Al-Maududi dan John Locke. Pada pembahasan ini kita akan bersama-sama mencermati, menganalisa, dan membandingkan pemikiran demokrasi dari kedua tokoh, yaitu Al-Maududi dan John Locke. Yang nanti pada akhir pembahasan kita akan melihat pemikiran demokrasi di antara kedua tokoh ini sangatlah kontradiktif, seperti itu. Untuk mempermudah pembahasan, di sini peneliti akan menjelaskan materi ke dalam sub-sub tema pembahasan, yaitu yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu siapakah Al-Maududi dan John Locke, kemudian bagaimana latar kehidupan Al-Maududi dan John Locke sehingga mewarnai pemikirannya, lalu mengapa Al-Maududi dan John Locke ini disebut sebagai filsuf politik, dan juga apa saja karya mereka yang membahas tentang politik, sehingga disebut sebagai filsuf politik. Selain itu, pada inti pembahasan nanti kita akan mempelajari tentang apa saja pokok-pokok pemikiran politik Al-Maududi dan John Locke. Dalam hal ini kita akan fokus pada demokrasi, kemudian bagaimana penyebaran pemikiran politik Al-Maududi dan John Locke, dan juga bagaimana perbandingan demokrasi Al-Maududi dengan demokrasi John Locke. Yang pertama, kita akan mengenal dulu siapakah Al-Maududi. Al-Maududi dengan nama lengkap Abu A'la Al-Maududi adalah seorang ulama dan pemikir muslim dari India. Ia lahir di Aurangabad, Kesultanan Haiderabad, Dekan, India Selatan pada 25 September 1903 atau Tiga Rojab, 1321 Hijriah. Setelah kita mengetahui, perlu untuk kita ketahui bagaimana latar kehidupan Al-Maududi, sehingga itu dapat mewarnai bagaimana corak pemikirannya. Untuk penjelasan mengenai ini, di sini saya akan menjelaskan latarnya, diklasifikasikan, kita akan meneliti dari latar keluarga, latar pendidikan, latar organisasi, dan juga latar politik. Untuk yang pertama adalah latar keluarga. Al-Maududi lahir dalam keluarga Syarif, keluarga tokoh muslim India Utara dari Delhi yang bermukim di Dekan. Keluarga ini keturunan wali sufi besar Tarekat Histi yang membantu menanamkan di benih Islam di bumi India. Keluarga Maududi pernah mengabdi pada dinasti Mogul dan khususnya dekat dengan istana selama pemerintahan Bahadur Shah Zafar, penguasa terakhir dinasti tersebut. Keluarga Maududi kehilangan statusnya setelah terjadi pemberontakan besar dan jatuhnya dinasti Mogul pada tahun 1858. Keluarga Maududi akhirnya meninggalkan Dehi dan menetap di Dekan. Di sana mereka mengabdi pada generasi demi generasi Nizum Haiderabad. Jadi di sini kita dapat meninjau dan kita dapat menganalisa bahwasannya dari latar keluarga. Al Maududi ini bisa kita lihat beliau ini lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang syarif dan taat kepada agama Islam. Kemudian selanjutnya kita akan meninjau dari latar pendidikan Al Maududi. Mengenai latar pendidikannya, pada usia 11 tahun Al Maududi masuk sekolah di Aurangabad. Di sini dia mendapat pelajaran modern khususnya sains untuk pertama kalinya. Dan juga akan tetapi di sini Al Maududi terpaksa meninggalkan pendidikan formalnya 5 tahun kemudian pada usia 16 tahun setelah ayahnya sakit kelas dan meninggal dunia. Nah, akan tetapi semangatnya tidak berhenti di situ untuk memenuhi, untuk Al Maududi terus berupaya untuk memenuhi minat intelektualnya sendiri. Dia tertarik kepada persoalan agama, dia juga tertarik pada permasalahan politik. Hingga saat itu dia diwarnai oleh semangat nasionalisme India. Hingga akhirnya pada tahun 1918 dan 1919, dia berhasil menulis beberapa isai yang memuji pemimpin Partai Kongres khususnya Mahatma Gandhi dan Mada Muhan Malafia. Jadi, bisa kita lihat dari latar pendidikannya, Al Maududi ini sangat tertarik dengan hal-hal yang sifatnya akademis, terutama bidang politik, sehingga itu mampu mendorong Al Maududi untuk berkarya di bidang politik. Kemudian, kita akan lanjutkan pada latar organisasi Al Maududi. Pada tahun 1918, dia ke Bicenur untuk bergabung dengan saudaranya Abu Hayr, di mana dia memulai kair di bidang jurnalistik. Tak lama kemudian, kedua bersaudara ini pindah ke Delhi. Di Delhi, Maududi berhubungan dengan arus intelektual dalam komunitas muslim. Dia tahu soal pandangan modernis dan ikut dalam gerakan kemerdekaan. Dia tahu soal pandangan modernis. Pada tahun 1919, dia ke Jubalpur untuk bekerja pada Mingguan Pro Kongres yang bernama Taj. Di sini dia menjadi sepenuhnya aktif dalam gerakan hilafah dan aktif juga dalam memobilisasi kaum muslim untuk mendukung Partai Kongres. Tulisannya ditujukan untuk membela masalah hilafah yang kemudian menyebabkan Koran Mingguan ini kemudian ditutup. Kita juga akan mempelajari tentang bagaimana latar politik Al Maududi. Yang di sini kemudian menjadi corak, sangat mewarnai sekali bagaimana corak pemikirannya. Runtuhnya gerakan hilafah pada tahun 1924 di Turki kemudian membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan Al Maududi. Dia menjadi siri seradap nasionalisme yang dia yakini menyesatkan orang Turki dan Mesir yang kemudian juga dia berpendapat bahwa itu dan dia juga tidak percaya lagi dengan nasionalisme India saat itu. Dia percaya bahwa Kongres hanya mengutamakan kepentingan Hindu dengan kedok sentimen nasionalis. Pendekatannya pun menjadi sangat komunalis. Dia mengungkapkan ketiga sukaannya kepada gerakan nasionalis dan seputu muslimnya. Pada saat inilah dia merasa pandangannya bertentangan dengan ulama jamiat yang mendukung upaya Kongres mengakhiri pemerintah Inggris. Lalu Maududi akhirnya meninggalkan jamiat berpisah jalan dengan para penasehatnya. Demikian adalah latar kehidupan Al Maududi. Sekarang kita akan beralih pada John Locke. Siapakah John Locke? John Locke adalah seorang filosof dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Ia lahir pada tanggal 28 Agustus tahun 1632 di Orington, Sumser. Sama dengan cara menganalisis Al Maududi, untuk menganalisis John Locke ini juga kita akan meninjau dari latar keluarga, latar pendidikan, latar organisasi, dan juga latar politiknya. Untuk latar keluarga, keluarganya, keluarga John Locke berasal dari kelas menengah, dan ayahnya memiliki beberapa rumah dan tanah di sekitar Pensford, sebuah kota kecil di bagian selatan Bristol. Selain bekerja sebagai pemilik tanah, John Locke juga sebagai pengacara, dan melakukan tugas-tugas administrasi di pemerintahan lokal. Jadi bisa kita analisis bahwasannya, John Locke pun juga lahir dari kelas menengah, yang artinya untuk pendidikan dan juga pengembangan diri itu, dia tidak kurang seperti itu. Mengenai latar pendidikannya, pada tahun 1647, John Locke belajar di sekolah Westminster, yang pada waktu itu merupakan sekolah terkenal di Inggris. Pendidikan di sana berpusat pada pembelajaran bahasa-bahasa kuno, yaitu bahasa latin, kemudian bahasa Yunani, dan juga bahasa Ibrani. Nah, pada tahun 1652, John Locke mendapat beasiswa untuk menempuh pendidikan di Sekolah Geraja Kristus, Oxford, dan tinggal di sana sejak Mei 1652. Di sekolah itu, John Locke kurang menyukai metode sekolastik dalam berdebat dan juga tema-tema metafisika dan logika. Nah, pada periode akhir dekade 1650-an, John Locke mulai menyenangi bidang medis. Ia membuat banyak catatan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan pengobatan. Melalui minatnya, dalam bidang medis, John Locke mulai meminati filsafat alam. Jadi, dimulai dari filsafat alam terlebih dahulu pada 1658. Maka, di sini, baik John Locke ataupun Al-Maududi keduanya memiliki minat yang besar dalam masalah pendidikan, seperti itu. Kemudian, kita akan tinjau dari bagaimana latar organisasi John Locke. Pada tahun 1661, John Locke diangkat menjadi dosen di Sekolah Geraja Kristus, tempatnya belajar dahulu. Ia mengajar bahasa Yunani dan bahasa Latin. Dan pada tahun 1665, John Locke mendapat kesempatan untuk menjadi sekretaris Walter Weffin yang bertugas melakukan misi diplomatik ke beberapa negara. Nah, setahun setelah datang ke London, John Locke menulis essay tentang toleransi yang di situ judulnya adalah A Letter Concerning Toleration yang isinya amat berbeda dengan dua karya yang ia tulis pada tahun 1660 hingga 1662. Pada tahun 1669, Robert Ashley melibatkan John Locke dalam urusan pendidikan koloni baru di Carolina, khususnya dalam membuat konstitusi Carolina. Nah, yang mengenai latar politiknya, ketika John Locke memutuskan kembali ke Inggris pada bulan Mei 1679, situasi politik Inggris sedang mengalami krisis. Terdapat rumor yang menyatakan akan terjadinya pembunuhan terdapat Raja Charles yang kedua untuk digantikan dengan saudaranya James yang beragama Katolik. Situasi politik Inggris yang kemudian panas itu menjadikan motivasi bagi John Locke untuk melarikan diri ke Belanda untuk mencari suaka politik. Nah, di situ John Locke memusatkan, mulai memusatkan perhatiannya kepada politik. Dia mulai menulis esai-esai tentang politik, dan ketika situasi politik Inggris kembali berubah, ketika William dari Orange berhasil menjadi pimpinan Inggris dan menyebabkan James II harus melarikan diri dari Inggris, nah saat itulah John Locke kembali pulang ke Inggris pada Februari 1689 dan ditawari posisi sebagai diplomat, akan tetapi dia menolak karena alasan kesehatan. Maka bisa kita lihat bahwa situasi politik saat mereka hidup, baik John Locke ataupun Al Maududi, sangat berpengaruh kepada pemikiran beliau berdua. Apabila John Locke itu banyak dipengaruhi oleh krisis politik, situasi politik Inggris saat itu, apabila Al Maududi banyak dipengaruhi oleh situasi politik runtuhnya Hilafah Turki Usmani dan juga kondisi politik India saat itu, seperti itu. Nah, mengapa John Locke itu dan juga Al Maududi itu disebut sebagai filosof politik? Ini kita bisa melihat dari karya-karya John Locke dan juga Al Maududi. Yang pertama, apa saja karya Al Maududi yang membahas tentang politik, pemikiran-pemikirannya tersebar dalam 138 buah karya tulis, tetapi ada empat masterpiece yang membahas tentang politik, yaitu ada Nazoryatul Islam Asia-sia, Al-Hukumah Al-Islamiyah, Mafahim Islamiyah Haula Ad-Din Wa Daulah, dan juga Hukukul Ahli Dimmah Di Daulah Al-Islamiyah. Sedangkan John Locke ini juga memiliki masterpiece dalam karyanya tentang politik, yaitu ada A Letter Concerning Toleration, Two Threates of Government, An Essay Concerning Human Understanding, dan juga Essay Concerning Toleration. Sekarang kita masuk pada pembahasan pokok pada tema ini, yaitu apa saja pokok-pokok pemikiran politik Al Maududi. Di sini peneliti atau saya ingin fokus mengenai demokrasi, pembahasan tentang demokrasi. Menurut Al Maududi, asas terpenting dalam Islam adalah tawhid yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul yang mampu mengubah tata sosial, politik, dan ekonomi. Jadi kalau tawhid dari suatu negara itu bobrok, bisa dikatakan seperti itu, maka sudah pasti bisa dipastikan tata sosial, politik, dan ekonomi juga akan rusak seperti itu. Yang kedua, sistem politik demokrasi mempunyai kelemahan karena bisa disalahgunakan oleh kelompok penguasa yang bisa saja bertindak atas nama rakyat, padahal untuk dirinya sendiri. Islam dapat mengatasinya dengan konsep yang dimiliki Al Maududi, yaitu teodemokrasi. Apa itu teodemokrasi? Demokrasi yang dimaksud Al Maududi, yang tadi teodemokrasi itu adalah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Jadi tidak mutlak di tangan rakyat, seperti itu. Jadi pemimpin dan rakyat mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan menaati hukum sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan di sini juga Al Maududi berpendapat bahwa penyebab kemerosotan ekonomi suatu negara itu juga karena egoisme dan sistem politik yang tidak benar. Yang selanjutnya kita akan menelisik tentang pemikiran politik John Locke, tapi dalam hal ini kita fokus kepada demokrasi John Locke, seperti itu. John Locke menyatakan bahwa untuk menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil menjamin milik pribadi, maka masyarakat sepakat untuk mengadakan. Jadi di sini John Locke ini juga memiliki pendapat tentang perjanjian asal. Untuk perjanjian asal yang kemudian menjadi titik lahirnya negara persemakmuran atau Commonwealth. Dengan demikian tujuan berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Kemudian di dalam perjanjian tersebut juga masyarakat memberikan dua kekuasaan penting yang mereka miliki di dalam keadaan alamnya kepada negara. Kedua kuasa tersebut adalah untuk menentukan bagaimana setiap manusia mempertahankan diri dan hak untuk menghukum setiap pelanggar hukum kodrat berasal dari Tuhan. Ajaran John Locke ini menimbulkan dua konsekuensi, yaitu yang pertama kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak sebab kekuasaannya berasal dari warga masyarakat yang mendirikannya. Jadi negara hanya dapat bertindak dalam batasan-batasan yang ditetapkan masyarakat terhadapnya. Kemudian tujuan pembentukan negara adalah untuk menjamin hak asasi warga, terutama hak warga atas harta miliknya. Untuk tujuan ilmiah, warga bersedia melepaskan kebebasan mereka dalam keadaan alamnya yang diancam bahaya perang untuk bersatu di dalam negara. Negara di dalam pandangan John Locke dibatasi oleh warga masyarakat yang merupakan pembuatnya. Untuk itu sistem negara perlu dibangun dengan adanya pembatasan kekuasaan negara dan bentuk pembatasan kekuasaan tersebut dilakukan dengan dua cara. Cara pertama dengan membentuk konstitusi atau undang-undang dasar yang ditentukan oleh parlement berdasarkan prinsip mayoritas. Cara kedua adalah dengan pembagian kekuasaan dalam tiga unsur legislatif, eksekutif, dan federatif. Maka di sini kita akan bisa menganalisa bahwasannya pemikiran kedua tokoh itu sangatlah kontradiktif. Jadi apabila Al-Maududi ini menyatakan bahwa demokrasi dilandasi atas dasar tauhid, sehingga politik, urusan politik negara tidak akan terlepas dari urusan agama. Sedangkan John Locke berpikir berbeda, yaitu dia cenderung untuk memisahkan urusan agama dan juga urusan negara. Sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruhnya, sehingga kita di sini akan melihat dari bagaimana penyebaran pemikiran politik Al-Maududi dan juga John Locke. Yang pertama kita akan melihat bagaimana penyebaran pemikiran politik Al-Maududi terlebih dahulu. Pemikiran politiknya di Asia Selatan mendapatkan bentuk yang nyata melalui organisasi Jamaah Islami atau Partai Islam yang selama lebih 50 tahun terakhir berperan dalam sejarah dan politik Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka dan komunitas Teluk, Persia, Asia Selatan dan juga mereka yang mungkin ada di barat tapi memang tidak terlalu banyak. Kemudian untuk pengaruh John Locke, kita akan menelisik juga dari bagaimana penyebaran pemikiran politik John Locke. Pengaruh pemikiran John Locke dalam bidang politik amat besar di negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, bahkan hingga Amerika Serikat. Bapak-bapak pendiri negara Amerika Serikat seperti Jonathan Edwards, Hamilton dan Thomas Jefferson dipengaruhi oleh ide-ide politik John Locke. Kemudian para filsuf pencerahan Perancis seperti Voltaire dan Montesquieu juga dipengaruhi oleh John Locke. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran politik John Locke juga mempengaruhi munculnya Revolusi Perancis pada tanggal 14 Juli tahun 1789. Pemikiran politik John Locke yang terkenal tadi adalah, sudah saya jahaskan tadi sebenarnya di awal, tapi ini saya ulangi lagi, mengenai pembagian atau pemisahan kekuasaan yang dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga federatif. Lalu ini kita akan melihat sedikit sekilas mengenai bagaimana perbandingan demokrasi Al-Maududi dengan demokrasi John Locke. Jadi karena perbandingan maka kita akan lihat dari bagaimana persamaannya dan juga bagaimana perbedaannya. Pada persamaan kita akan melihat bahwasannya adanya pengangkatan, pemilihan, dan tentang pertanggung jawaban kepala negara. Kedua-duanya sama-sama ada unsur tersebut. Lalu mengenai dasar negara, kedudukan rakyat, dan pengaruh-pengaruh suara dan keinginannya juga sama. Kemudian perbedaannya tadi, yaitu apabila Al-Maududi dilandasi oleh Tauhid, dan apabila John Locke, demokrasi John Locke, itu kekuasaan mutlak berada di tangan rakyat. Berikut adalah daftar pusaka, tapi hanya secuil saja. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar ya. On answer. Bisa, sir. Ya. Share apa? Stop. Share screen dulu ya. On answer. Pertama, pertama ini saya ingatkan kembali ya, bahwa kita itu, studi kita itu hagedah filsafat. Makanya, saya menyebutkan misalnya alas alur pembahasan. Itu tolong jangan dimulai dari judul dulu, tapi dari mengemukakan karya-karya beliau. baik secara umum maupun khusus, nanti terkait dengan filsafat politik. Misalnya, apa yang disampaikan oleh istadah? Ma'faza ya, ide Ma'faza. Ma'faza itu cucu saya. Tapi cowok ya. Cucu saya yang pertama. Itu, apa namanya, maksud saya dimulai dulu dari apa? Literaturnya. Literaturnya itu apa? Berapa? Itu coba dilacak. Karena semangat kita itu di situ. Selalu mengulang-ulang, termasuk di kelas mahasiswa, di mantingan itu, kita belum dikatakan, belum punya legal standing kalau berbicara tentang mau budi, kalau belum, memastikan saya itu belum, misalnya membaca karya-karya mau budi, sekian karya dari mau budi. Sehingga kalau ini enggak ada, apalagi di ininya itu enggak ada, daftar puastakaannya. Ini orang ngomong sendiri, saya bilang. Makanya tolong, itu yang pertama kali. Misalnya, kita tahu, oh yang dijadikan dari melalui karya-karya belu itu, belum bicarakan saja. Apakah hanya politik atau mungkin yang lain, baik mau duti maupun John Locke tadi ya, itu di situ. Baru langkah yang kedua, itu adalah baru menangkap dari buku-bukunya, makanya tolong melengkap dari, merujuk dari buku-bukunya itu, apa yang menjadi gagasan beliau, khususnya dalam konteks politik. Karena ini kita bicara tentang filsafat politik itu. Dan makanya setelah itu, baru setelah kita tangkap baik John Locke, ketemunya di demokrasi. Makanya tadi kan saya sebut filosof politik ya. maaf, tadi Antum juga penting ya, menjelaskan tentang biografi. Tapi biografi itu, kita dudukkan di mana. Saya menyebut misalnya, kiprah dan pemikiran politik. Kiprah itu kaitannya dengan apa? Kiprah prestasi. Iya, kiprah itu nanti dituangkan dalam bentuk biografinya ini. Namun di satu-satunya ada pemikiran politik. Itu gimana posisinya? Artinya bisa jadi memang kiprah politiknya itu mempengaruhi pemikiran politik. Maksudnya apa? Ini yang primer atau sekunder apa? Dalam studi ini. Yang pokok dalam bahasan kita itu di pemikiran politiknya. Sehingga kalau kita bicara kiprah politik, itu secukupnya saja asal menjelaskan. Misalnya, kenapa belum punya pemikiran politik terhadap demokrasi begini, begitu itu, nanti kita lacak dari konteks kiprah politiknya. Oh dia selama ini tidak diuntungkan dengan sistem demokrasi atau dan sebagainya. Itu akan terlihat. Tadi yang tentu agak banyak kerjaan dengan kiprah beliau. Sehingga saya itu, kalau kiprah politik itu tentunya merujuk pada apa? Misalnya tentunya dengan buku-buku, karya-karya beliau itu. Makanya pertama kali yang harus dibahas itu itu karya-karya itu yang menarik. Humpungan itu masih muda itu saya kira bagus. Cari aja buku sebanyak-banyak. Bukunya modul di 25. Kaji aja semua. Itu bisa jadi tesis. Bunya John Locke itu berapa saja. Misalnya di ini. Saya tadi, memang kiprah politik mempengaruhi pemerintahan politik. Tadi ya, ketika sudah bicara misalnya tentang demokrasi, itu merujuk pada buku apa? Salah satu contohnya. Coba saya. Saya apa? Sampaikan di sini ya. Yang punya saya? Belum? Sudah, Seth. Sudah, Seth. Ini misalnya antem. Urutan juga betul ya. Anusup judulnya. Ini sebenarnya saya ingin sekilas saja. Enggak perlu berpanjang-panjang. yang latar Bapak biografinya itu justru yang pertama kali itu bicara tentang karya-karya beliau dulu. Terus kenapa apa namanya, karya dulu terus baru nanti mengerucut keadaan apa? Karya-karya beliau terkait dengan politik. Ini menurut saya agak kurang tepat. Misalnya, mengapa mau disebut filosof politik? Misalnya jawabannya di mana? Karena ini, Seth. Ini bukan kiprah. Ini kan kiprah ya? Iya, Seth. Partai Jamat Yusuf Kami merupakan ini. Ini kiprah. Kiprah politik. Oh iya, Seth. Kalau filosofus politik itu merujuk pada pemikiran pemikiran politik beliau. Pemikiran politik. Diambil dari mana? Dari karya-karya. Itu di situ. Sehingga misalnya salah satu contoh ya, Seth. Termasuk conlog ya, sama ya. Ini juga kiprah. Conglog tahun May 1679, 1684, 1689, bla 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 itu ya. Terus, ini. Ini bagus ini. Ini sebenarnya saya ingin memulai dari ini. Apa saja karya modi yang bahas tentang politik. Nah, sorry ya al-Islam, Asia-Asia, al-hukum, al-Islamnya. Tapi kan, musiknya ada penerbitnya. Tahunnya berapa. Oh iya, Seth. Jangan diluntungin ya. Mafahim, Islamnya, haula ad-in. Ini bagus ya. Wadaulah. Ini, makanya nanti dari sini, Antum akan mengetahui gagasan minor, gagasan mayor, apa maksudnya minor mayor. Gagasan minor mayor. Yang menjadi gagasan besar. Beli itu apa itu? Itu apakah merupakan apa namanya, kajian dari sekian buku itu atau dari buku itu sebenarnya inti dari pemikiran al-mobi itu misalnya di Madhorea al-Islam Asya. Madhorea al-Islam Asya. Misalnya. Karena saya juga belum juga saya sebut. Madhudi kan juga pernah menulis buku Al-Khilafah juga. Ada 132, 138 karya tulis. Karya tulis. Tentang Al-Khilafah itu juga ada. Ini enggak ada malah. Iya, Seth. Itu coba. Ini buku mana yang merupakan representasi dari gagasan. Misalnya tentang demokrasi. Itu di buku apa? Itu ya. Termasuk John Locke. Ini bagus juga. Sebutannya nanti lazimnya buku ya dilengkapi ya. Tahun berapa? Renkretnya siapa? Sugar covernya buku kayak apanya? biar nanti ada yang tertarik ya untuk menelacak itu. Ini buku-buku. Terus dari ini gagasan itu muncul misalnya. Kalau saya ambil contoh. Misalnya ini kan terpisah-pisah. Dari buku ini terus kemudian muncul ini sudah betul ya. Tapi mestinya ada gandenganya. Misalnya ambil contoh. Asas yang terpenting dalam Islam adalah bagian yang dibawa oleh seluruh Nabi yang mampu mengubah tata siapulikan itu. Ini bagus. Ini dari buku mana? Oh iya, San. Buku Al-Hukum Al-Islamian atau Al-Islam atau ini. Coba di ini kan. Gitu ya. Ini kan terpisah. Saya menangkap ini bukan bukan kajian kajian antum terhadap buku-bukunya modul kayaknya ada yang nyetir. Nyetir ini artinya oh antum mungkin merujuk sebuah jurnal tertentu. Sehingga oh iya, San. Jurnal nih. Kalian jurnal terus antum luangga. Jurnalnya antum lepas artinya oh buku-bukunya ini terus dia bicara tentang ini itu akan ketemu. Yang kedua misalnya. Sistem politik demokrasi mempunyai kelemahan karena bisa. Ini dari buku mana antum ini bagus lagi kalau antum dari buku apa halaman berapa halaman berapa itu apa maksudnya footnote footnote maksudnya apa itu maksudnya antum membuka buku itu yang penting baca buku itu itu yang bagus menyebabkan penyebab kemerosotan ini adalah egoisme dan sistem yang tidak bukunya buku mana kan lepas ini antara buku ini sama gagasan-gagasan terus juga pernah antum nontarkannya gak apa-apa antum ngambil jomboknya atau modedit ini juga sudah bagus kalau di termasuk penyebaran pemikir politik menguduki ini bagian dari analisa tentu bisa saja analisa itu ada dua analisis yang sebabnya diduktif tentu ada diskursus pemikiran antara siapa Maududi dengan John Locke hanya nanti lebih bagus lagi itu itu ditemangkan dalam buku apa apakah pernah memang Maududi membahas pikirannya John Locke John Locke sama Maududi itu lebih dulu mana lebih dulu John Locke ya perhentikan apa buku Maududi yang pernah membahas bukunya John Locke sehingga itu gak nempel gak sekerkesan maksa memaksa menempelkan itu yang kedua analisa adalah terkait dengan kontek politiknya pemikiran politiknya itu dihasil mendapat bentuk yang nyata melalui organisasi jamaah yang lebih selama ini 50 tahun terakhir berwarna dasar dan politik Pakistan India ini bagus ini berarti kan Antum sudah bicara tentang analisis makanya supaya pemikiran apa namanya pembahasan itu fokus maka saran saya setelah Antum ketemu buku-bukunya karya-karyanya kedua ketemu pokok-pokok pikiran secara umum ada satu poin sebagai trigger ya saya menyebut itu apa yang menjadi tujuan dan fokus pembahasannya ingin mengkaji tentang apa bagaimana penyebaran pemikiran politik mau duji sama jongkok atau bagaimana itu diperbegas kayak di rumusan masalah itu ada disitu sehingga nanti tidak terlalu melebar kemana mas terus yang berikutnya ya saya kira itu ya beberapa tatatan penting ini sebenarnya sudah lengkap hanya konstruksinya saya diamkan terus terutama yang saya selalu saya minta itu jangan secuai daftar usaga ini yang buahnya ini dari 34 ya ini kilafah dan kerajaan malah antum ini paling terkenal moduli tahun 34 tentang kilafah dan kerajaan bukuan yang asli enggak ada ini punya moduli terjemah ada ada setinya ada ya talangnya banyak kita tuh pingin yang itulah makanya nanti penekanannya itu ada kalau nanti saya sih harap berharap sekitar 20-an referensi itu yang 20% dalam bentuk buku buku yang 80% itu dalam bentuk jurnal ada update dari 80% jurnal itu syukur 5 tahun terakhir buku enggak apa tahun 30 tahun 20 jurnal itu sebaiknya nanti 5 tahun terakhir terus ini enggak ada jurnalnya saya lihat belum dimasukkan dari 80% itu 50% itu diambilkan dari jurnal yang akan kita tuju nanti itu peluangnya dimuat misalnya untuk ingin dimuat ketika ini di jurnal berindeks skopus namanya apa itu cepat diambil dari di download dari artikel-artikel yang ada di jurnal itu sekitar 50% tentang apa dengan almo duty tentang jurnal itu bagus gitu ya nam set kalau itu di perbaiki terus kemudian disiapkan untuk sudah mulai mulai mengulis artikel dimulai dengan nyari jurnalnya cari guideline nya terus cari template nya baru nanti bahan-bahan tadi dari sudah gagasan besar yang untuk sampaikan melalui PPT itu ini juga berlaku selain saudara mafaza itu juga saudara nurul inaya saudara umaira saudara frilia sama saudara kofi fahdan tolong juga mulai dikirim saudara saudara inaya saudara umaira saudara frilia jangan terus nyaman presentasi itu kan alhamdulillah kan awal dikasih kesempatan awal kesempatan untuk nyusun artikel lebih tapi waktunya lebih lengkap nanti ada batasnya ya sampai bentuk artikel sesuai dengan template sunlah yang kita bisa baik sinta satu maupun sinta dua kira-kira itu saudara mafaza mungkin sebelum yang lain ada ingin catatan lain atau apa ingin sampaikan silahkan insyaallah sudah memang masih banyak kekurangan insyaallah diperbaiki di tulisannya siap siap ya segeran sama perbaikannya loh saya